Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara juga memiliki hasil sumber daya alam yang masih sangat menjanjikan. Terutama dalam hal eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Kaltara merupakan salah satu daerah penyumbang produksi minyak terbesar. PT. Pertamina IP sebagai anak perusahaan PT. Pertamina Persero sekaligus kontraktor kontrak kerjasama atau K3S, Pertamina IP mampu memproduksi minyak yang mencapai 82.396 barel oil per day. Realisasi itu merupakan 101 persen dari target produksi minyak tahun 2019, sementara produksi gas berada di angka 957 mm CFD atau 99 persen. Presiden Direktur PT. Pertamina IP, Nanang Abdul Manaf saat menghadiri kegiatan media gathering nasional 2019 di Yogyakarta, memaparkan terkait pencapaian produksi minyak Pertamina IP selama kurun waktu setahun terakhir, yakni sebesar 82.396 barel minyak per hari, serta gas sebesar 957 milion standar kubik fit per day. Dari hasil tersebut, Pertamina IP mencatat pendapatan yang cukup fantastis, yakni sebesar 8 triliunan rupiah. Dari capaian produksi minyak Pertamina IP tersebut, Provinsi Kalimantan Utara dinilai menjadi salah satu daerah yang ada di Indonesia sebagai penyumbang hasil produksi minyak terbesar. Tercatat sebesar 50 persen kegiatan pengemboran development seluruh Pertamina IP di Indonesia, Kaltara memiliki hasil produksi yang cukup baik dan stabil, yakni mencapai 6.000 sampai dengan 6.600 barel per hari. Hasil ini masih dianggap stabil oleh Pertamina. Nanang Abdul Manaf mengungkapkan bahwa terdapat tiga wilayah di Kaltara dengan potensi minyak dan gas yang masih menjanjikan untuk dikelola, yakni Pulau Bunyu, Tarakan, serta Sembakung. Ketiga wilayah tersebut merupakan wilayah kerja Pertamina IP aset lima field Tarakan. Saya kira mengenai potensi di Kalimantan Utara, kita punya lapangan Bunyu untuk EP, kemudian ada Tarakan, kemudian ada Sembakung. Nah, tahun ini yang paling agresif ini kita ngembor di Bunyu. Ya, hampir 40 sumur development ada di Bunyu. Jadi hampir 50 persen kegiatan pengemboran development seluruh Pertamina IP itu adanya di Bunyu. Nah, dan hasilnya ya cukup baik, produksi Bunyu sekarang stabil ya di atas Rp6.000 ya, bahkan sempat mencapai Rp6.600 barrel per hari, dan sekarang juga ada beberapa potensi gas, hanya masalahnya di Bunyu ini atau di sekitarnya kan gasnya belum bisa terserap. Ya, kita sebenarnya punya kemampuan untuk memproduksikan gas lebih. Hanya kan kemampuan daya serap PLN-nya kan belum besar ya, hanya sekitar kalau nggak salah antara 4 sampai 5 mm SCF per daya atau 5 juta kaki gugupit per hari. Henrik menggabarkan untuk TVKU.